Ketua Umum KONI Lampung Yusuf Barusman menghadiri panggilan Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung. Kasipenkum Kejati Lampung Imade Agus Putra mengatakan hari ini 2 Juni 2022, Yusuf Barusman sudah datang ke Kejati namun hanya diperiksa 30 menit. Yusuf Barusman meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang. Memang hari ini bersama dengan jadwalan itu Ketua PONI kita panggil. Ini panggilan yang kedua, memang sebelumnya itu sudah pernah kita lakukan panggilan, tapi ini panggilan yang kedua hari ini kita jadwakan. Beliau tadi datang, sempat datang, tadi saya konfirmasi ke tim. Beliau sempat tadi diperiksa, diperiksa itu di pembukaan mungkin kurang lebih dengan alasan beliau hari ini itu ada agenda untuk pelantikan pengurus KONI dan pembukaan pop-up di Tanggamus. Sehingga tadi beliau minta untuk pemeriksaan lanjutannya itu di hari Senin mendatang. Diungkapkan Made alasan yang diutarakan oleh Yusuf Barusman sehingga meminta penjadwalan ulang karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan pada hari ini, yakni pembukaan pekan olahraga Kabupaten Porkap di Kabupaten Tanggamus. Terkait kasus ini, Kejati Lampung masih melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lain. Diketahui sejak 24 Januari hingga 24 Mei 2022, tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi TPKOR dalam penyalahgunaan dana Hibakoni tahun anggaran 2020. Tim Liputan Diskursus Network Terima kasih sudah menonton!